Puluhan anggota Polri Sukabumi Kota digembleng ilmu bela diri tenaga dalam di sebuah pondok pesantren. Hal ini bertujuan untuk melatih kepercayaan diri serta antisipasi serangan teror terhadap anggota Polri. Menangkis, melumpuhkan lawan hingga mematikan lawan itulah yang dilakukan anggota Polri dalam menghadapi kejahatan. Aksi ini dilakukan ratusan anggota kepolisian di hari jadi Bayangkara ke-71 di lapangan Merdeka, Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Sukabumi. Acara ini sengaja digelar di area terbuka agar masyarakat dapat menyaksikannya. Juga ikut ditampilkan puluhan anggota polisi yang belajar ilmu bela diri silat serta tenaga dalam. Mereka digembleng selama tujuh hari di pondok pesantren Al-Fat. Para polisi yang sudah memiliki bekal fisik yang bagus juga dibekali teknik-teknik bela diri serta bekal keimanan agar para polisi ini percaya diri. Ini semua permintaan dari pihak kepolisian. Karena mungkin kepolisian menganggap bahwa ada berapa yang kurang di dalam kemampuan bela diri kepolisian. Salah satunya adalah unsur rasa. Karena bela diri selama ini yang kita lihat mereka itu dengan konsert terlalu banyak kekerasan dan teknik-teknik yang banyak tidak menjadikan keharifan lokal. Jadi mereka ingin belajar untuk menghadapi kekerasan itu harus dengan menghalusan. Maka mereka lebih banyak berdiri kepada olahraga yang disirat. Sementara itu, Ajun Komisaris Besar Polisi Rustam Mansur mengatakan latihan ilmu bela diri ini dilakukan para anggota polisi karena maraknya aksi teror terhadap anggota poli. Kita tidak mau pada saat upacara mereka mengadakan aksi seperti itu. Kemudian di maku juga kita siapkan pengamanan maku. Kemudian pamper sendiri juga persiapan personal. Kita adakan badis sistem. Sistem seperti itu diangkapi dengan persenjataan. Intinya bahwa teror tidak akan mengurangi sedikitpun semangat kami untuk memberikan pelayan ke masyarakat. Usai melakukan upacara peringatan Hut Bayanggara ke-71, Polisi Pekun mengajak sejumlah masyarakat untuk menaiki kendaraan dinas polisi keliling kota. Hal ini dilakukan untuk mendekatkan Polri dengan masyarakat. Panji Aprianto melaporkan untuk NET.